Intro Hei yo selamat datang kembali di channel matematika saya Dan Ya hari ini akan kembali melanjutkan bahas soal aritmetika sosial Yang kali ini berhubungan dengan Bruto Taraneto ya Oke langsung aja ke soalnya Ini soal dari tayangan belajar dari rumah ya Oke langsung aja Seorang pedagang membeli 10 peti duku dengan harga 600 ribu tiap peti Oke tiap peti ya berarti kalau 10 peti berarti 6 juta Berat masing-masing peti 40 kilogram Nah ini yang kita sebut dengan Bruto ya Dantara 4% Berarti netonya mesti kita cari Oke pedagang itu ingin mendapatkan keuntungan sebesar 28% Jika duku itu dijual dengan harga 20 ribu per kilogram Apakah pedagang itu akan mendapatkan keuntungan yang diingkan? Ya itu pertanyaannya ya Oke kita akan mulai dari mencari neto dulu ya Disini sudah ada tara 4% Berarti kita hitung taranya saya tulis disini Jadi tara Tara itu 4% Berarti 4 per 100 Kita kalikan dengan beratnya Yaitu 40 kilogram ya Ini kilogram Kita dapat Ini coret-coret 1,6 kilogram Oke itu baru 1 peti Berarti kalau 10 peti 10 peti itu sama dengan Ya kali 10 16 kilogram Oke berarti neto Neto 10 peti ya Kita cari 10 peti Neto 10 peti berarti 400 400 itu dari 40 dikali 10 ya Karena 1 peti 40 Ini dikurang 16 Berarti kita dapat 384 kilogram Oke 384 itu kita jual dengan harga 20 ribu Jadi kita tulis ini pendapatan Pendapatan ya Ya pendapatannya adalah 384 Kita kali dengan RP 20 ribu ya Oke ini kita dapat 384 kali 2 Berarti 768 Ya Nolnya berarti 1,2,3,4 ya 7 juta 680 ribu Ya Ini RP saya lupa Ini ada RP nya Oke Nah modal dia adalah 600 ribu Berarti kita tulis untung Untung Sama dengan 768 1,2,3 Dikurang 6 juta ya 6 juta Karena 600 ribu Satu peti Berarti 6 juta Ya kita dapatkan 1,680,000 ya Oke Nah 1,680,000 itu Berapa persen Berarti kita kerja disini lagi Jadi persen untung Itu sama dengan 1,680,000 1,2,3 Dibagi yang dia keluarkan 6 juta Oke Kali 100% Oke kita tinggal hitung Coret 4,0 Coret 4,0 Ya ini 1,2,3,4,0 Lalu 2,0 lagi disini ya Oke berarti 1,680 Dibagi 6 ya 1,680,000 Dibagi 6 Oke Kita bagi Dapat 2 28% Jadi Pas ya Jadi apakah Pedagang itu akan Mendapatkan Keuntungannya Yang diinginkan Jawabannya Iya Kalau dia menjual Dengan Rp 20,000 Per kilo Dia akan mendapat Keuntungan yang dia Ininkan Jawabannya Oke selesai